Halo guys, balik lagi bersama gue, tentunya kalian tau gue siapa, pada kali ini gue pengen review ABX Combat V-Line Carnac ya. Dan disini, carnet gue tuh belum max build dan gue pake CTP invest cuma 200% doang, gue gak pake CTP Energy atau CTP apapun, jadi gue pake UBS aja. Dan ini gue bulat dia, bulat DPA ya, emang gue sengaja biar gue punya Combat V-Line di sesi ABX gue. Posisinya masih biasa aja, dan juga karakter support buat ABXP lainnya juga masih biasa aja, yaitu gue pake Leader Titan-nya, dan juga si Taskmaster untuk tag. Karena Taskmaster ini jarang banget muncul kalau tanpa tag gitu ya. Oke langsung aja. Sub indo by broth3rmax 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 ukuran 100.000 lagi, gue dapet 3 juta dan pas sebelumnya, gue hampir mendekati 3 juta ya, dan sebenernya ini bisa dapet 3 juta, cuman ada pas dimana prop gak dapet dan gulet gue juga belum max gitu kan, tapi guletnya ini udah cukup bagus gitu nah, jadi kalo ada yang nanya apakah bagus namor apa bagus karnek gue sempat belum tau datanya, kalo diliat dari kita kan disini review damage nya ya, damage dimana kita gak pake hero support, gak pake character support ataupun kita pake CDP kita disini gak pergi, kita review dari damage ketika dia gak pake obelisk dan gak pake character support nah, kalo gue rasa ini tetep worth it tapi kalo ditanya worth itan mana karnek ataupun si namor, gue sama sekali belum tau tapi data yang gue dapet, si namor ini dia bisa dia bisa mencapai 4 juta setengah itupun pake character support dan juga dia tempat tag tapi tetep pake obelisk, nah mungkin kalo misalnya kalo misalnya si karnek gue pake support morales gitu kan yang combat yang unif sekarang dan juga apa namanya unif karnek gue itu udah mightis atau mythic gitu kan itu mungkin bisa aja sah sah aja dan apa namanya, bulutan gue disini juga apa posisi dimana uniform gue masih alay gitu kan, maksudnya masih normal nah mungkin kayak gitu aja, cuman kalo misalkan ditanya apakah ini worth it buat world boss gue 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 bilang ini worth it banget buat world boss cuman gue gue belum tau apakah ini bisa one shot gue rasa sih bisa aja tapi kalo untuk world boss legend ini gue saranin banget ini bagus buat world boss legend dan gue gue bisa solo pake dia cuman harus ada strateginya mungkin nanti di next content gue bakal kasih tau kalian gimana caranya nalahin world boss legend lo pake si karnek ini oke mungkin sekian aja dari gue semoga penjelasinnya bisa membantu ya buat yang kebingungan mau apa namanya, build karnek atau enggaknya dan uniform ini worth it tapi terserah lo juga lo mau beli namor ya terserah lo juga gitu oke sekian dari gue salam lord bawaan sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax